Halo, KoFriends. Kita sedang ada soal nih, di mana soal ini merupakan soal terkait bangun ruang. Bisa dilihat pada soal ditanyakan bangun berikut yang termasuk dalam bentuk balok, yaitu bangun yang mana. Yuk, KoFriends, kita kerjain soal ini bareng-bareng. Namun sebelum itu, KoFriends harus tahu nih, apa saja ciri-ciri dari balok. Yuk, yuk, tetap semangat. Balok itu merupakan bangun ruang sisi datar. Kemudian jumlah sisi pada balok itu terdapat sebanyak 6, di mana untuk 4 sisi itu berbentuk persegi panjang dan 2 sisi itu berbentuk kotak dan sejajar. Balok memiliki total 12 rusuk sama panjang, di mana rusuk ini terbagi menjadi 4 rusuk alas, kemudian 4 rusuk tegak, serta 4 rusuk atas. Di mana rusuk-rusuk yang sejajar itu memiliki ukuran yang sama panjang. Selain itu, balok itu memiliki total sebanyak 8 buah titik sudut. Berdasarkan ciri-ciri balok yang ini, kita akan teliti satu persatu. Untuk opsi A, B, C, dan D, kita akan cari tahu yang mana yang merupakan balok. Yuk, yuk, tetap semangat. Untuk opsi A, bisa dilihat ini kan merupakan bangun ruang, di mana memiliki sisi, yaitu sisi datar. Sehingga sesuai dengan ciri-ciri balok yang pertama. Selanjutnya, pada bangun ini itu memiliki 4 sisi yang berbentuk persegi panjang, yaitu sisi depan yang ini, kemudian sisi belakang, lalu sisi atas, dan sisi bawah. Serta terdapat pula 2 buah sisi berbentuk kotak dan sejajar. Bisa dilihat pada sisi samping kiri ini dan sisi samping kanan yang ini. Selain itu, juga memiliki 12 rusuk, 4 rusuk alas yang ini, kemudian 4 rusuk tegak yang ini, serta 4 rusuk atas yang ini. Selain itu, bangun ruang ini juga memiliki 8 titik sudut. Sehingga, karena telah memenuhi ciri-ciri balok yang ini, dapat dikatakan untuk opsi A itu merupakan balok. Meskipun kita telah mendapatkan balok pada opsi A, kita akan tetap mencari tahu apakah terdapat balok lainnya pada opsi B, C, ataupun D. Bisa dilihat, untuk opsi B, ini merupakan bangun ruang sisi datar karena memiliki sisi yang datar. Kemudian bisa dilihat, untuk opsi pada bangun B, ini memiliki 6 buah sisi. Namun, dikarenakan 6 buah sisi ini sama panjang semuanya, ini tidak termasuk dari ciri-ciri balok. Karena apabila terdapat 6 buah sisi yang sama panjang semuanya, itu termasuk ciri-ciri dari kubus. Berarti, opsi B itu salah. Lanjut, untuk opsi C. Untuk opsi C, ini bukan termasuk bangun ruang sisi datar karena memiliki sisi lengkung yang ini. Sehingga dapat dikatakan, untuk opsi C, ini merupakan bangun ruang sisi lengkung. Berarti, untuk opsi C dapat dikatakan, bukan termasuk balok. Tinggal dikit lagi nih, yuk-yuk, tetap semangat, kofrens! Berikutnya, untuk opsi D. Karena bangun ruang ini memiliki sisi yang datar, maka dapat dikatakan, ini termasuk bangun ruang sisi datar. Kemudian bisa dilihat, bangun ruang ini memiliki 6 buah sisi. Namun sayangnya, karena 6 buah sisi ini sama panjang semua, maka dapat dikatakan, ini bukan termasuk balok. Karena, apabila terdapat 6 buah sisi yang sama panjang semua, itu termasuk ciri-ciri dari kubus. Sehingga telah kita dapatkan, untuk soal ini, bangun yang termasuk dalam bentuk balok, yaitu pada opsi A, yang ini. Yeay, selesai sudah pembahasan kali ini. Tetap semangat belajarnya ya, kofrens! Terima kasih telah menonton!